Azra mau kemana babe? kita mau ke rumah mama mertua sambil jemput Aira sambil mau nyuci ini selimut sama Matt how full your bike? ayo bismillahirrahmanirrahim aja naik Azra babe wait ini selal Aira Aira baru semalam nyenap dimana mertua assalamualaikum Azra Azra kami meyara lho cica bobo what you eat nah for a draw oh who buy? nanti mom i give for the cat also lagi ternyata lagi sendirian Aira adik ipar tidur mana babe? don't like that you give from your home see how many things susah ya why you not come home? huh? 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 because i want stay here mom you check my clothes mana? mana your clothes oh let her we check oke biasa lagi main sama temen mereka ini kucing kesayangan oke oke after mama mondi you can touch cat because then coming here assalamualaikum temen-temen gimana kabar kalian hari ini semoga baik-baik aja ini aku baru selesai mandi baru beres juga nyuci mat nyuci karpet sama nyuci selingkut ini baru selesai mandi anak-anak juga sama baru selesai mandi 15 menit lagi kita mau pulang ke rumah oh iya temen-temen jadi aku mau sedikit curhat ke kalian semua kalau misalnya kalian ngerasa selama apa video yang sekarang-sekarang itu aku kelihatan makin kurus itu bener banget temen-temen karena selama sebulan ini makanan aku gak kekontrol jadi aku itu tipe orang yang susah buat ngisi badannya bahkan pas hamil sama anak-anak juga sama dokter itu bilang banyak makan banyak makan tetep aja kalau misalnya aku udah banyak juga badan aku itu stuck disitu temen-temen bahkan waktu hamil itu cuma 42 ke 45 aja gak lebih jadi aku mau lanjutin lagi ceritanya temen-temen lanjutin lagi curhatnya nah buat orang-orang buat jadi lupa nah jadi buat orang dengan tipe kayak aku yang sulit banget buat naikin berat badan itu ada triknya katanya masih katanya karena kita susah banget buat naikin berat badan makanya yang mau Azra Azra oh Azra duduk nah udah mulai minta susu duduk 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 jadi aku itu gak bisa naikin berat badan aku dengan cara banyak makan kayak gitu meskipun makanannya itu seimbang kayak karbohidrat lemak sama proteinnya seimbang makanya harus punya trik sendiri yaitu harus pakai workout juga atau olahraga kecil di rumah jadi olahraga buat naikin berat badan yang tanpa alat kayak gitu aku itu udah sekitar 2 bulan 3 bulan itu rutin bahkan aku juga minum susu susu buat naikin berat badan juga ada jadi susu protein kayak gitu nah selama 3 bulan itu aku agak naik berat badannya 42 tapi selama sebulan ini aku stop minum susunya aku stop olahraganya jadi berat badan aku itu kembali lagi ke awal teman-teman kecil lagi kadang aku mikirnya capek juga makan banyak-banyak ataupun beli susu dan segalanya tapi berat badan aku itu bakal kembali lagi ke awal kecil jadi intinya harus rutin teman-teman aku curhatnya nanti aja teman-teman diganggu sama Azra ini mau jahit selimbutnya udah kering satu dua itu mat yang eh mat karpet punya mama mertua ini karpet yang kita ini Aira apa still pain ini masih ada karpetnya mau kita jemur lagi baru jam 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 berapa sekarang jam empatan masih panas dan juga Aira Aira holde ini semuanya Azra Aira 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 apa ini open ini dua selamat menikmati please what do we put here then for today night blanket have one only pink color yeah that's mom wait one second ayo Aira Aira don't cry see Aira did here wait let me show you what are you doing babe what are you doing babe what are you doing babe ini lagi relax Aira sama papanya lagi nonton tv you think candy lagi nonton film hantu katanya ini bahan-bahan buat bikin kari ikan atau kalau di kita itu mungkin kayak pesmol lagi kayak gitu bumbunya itu ada bawang merah bawang putih yang udah digoreng dulu ini tomat sama cabai ini asem jawa dikit aja direndam dulu kita ambil airnya doang bawang merah sama bawang merah sama bawang putihnya yang pertama kita halusin ada yang tahu ini biji apa jadi kalau misalnya buat masak ikan disini pakai biji yang kayak gini aku nggak tahu ini apa namanya kita goreng dulu bismillahirrahmanirrahim ini minyaknya coklat untuk bekas tadi goreng ikan sekarang masukkan tadu ini ini bawang merah sama bawang putih yang udah dihalusin ini bawangnya udah mateng jadi coba kekasih bumbu-bumbu bubuk kuning dikit aja bubuk cabai juga dikit aja bubuk ketumbar porsinya itu bumbu-bumbuan dikit aja karena kita itu mau pakai ini teman-teman khusus buat bikin kari ikan nah kalau misalnya mungkin kalau misalnya teman-teman nggak punya bumbu ikan kayak gini maka kalau nggak punya bumbu ikan kayak gitu cabai bubuk sama bubuk kentumbarnya agak dibanyakin sama kuningnya juga agak dibanyakin dikit sekarang aku masukin bumbu ikannya sekarang aku masukin ini udah tercium wanginya kalau bumbunya udah mateng kayak gini yang terakhir pakai tomat yang udah di blender dua aku pakenya dua biji tomat salam tapi aku nggak tahu ini daun apa namanya pakai daun ini juga ini tuh aku nggak tahu lupa nama daunnya masukin air asam jawanya kita tambahin pakai air terus sampai mendidih kalau udah mendidih baru kita masukin ikan ini bumbunya udah mendidih sekarang tinggal kita masukin kepala ikannya bismillah sebenarnya bisa aja kita bikin kari itu pakai ikan tapi aku itu suka sama kepala ikan jadi aku mintanya buat bikin kari itu kepala ikan kalau iklan ikan yang biasanya digoreng nah kepala ikan segini itu harganya kurang lebih 10 ribu kalau uang Indonesia tapi kalau misalnya normal ikannya itu 1 kilo 30 ribu pakai garam secukupnya aja kita tutup-tutup sampai ikannya matang ini ikannya udah matang ini ikannya udah matang jadi mau buka mau buat makan malam oke